Intro Menggunakan kalimat tanya Menggunakan kalimat tanya secara tertulis Kalimat tanya adalah kalimat yang dipergunakan dengan tujuan Memperoleh reaksi berupa jawaban dari yang ditanya Jenis kalimat tanya dan kata tanya Yaitu kalimat tanya, klarifikasi, dan konfirmasi Kalimat tanya retoris Kalimat tanya tersamar Jenis kalimat tanya biasa Kalimat tanya klarifikasi atau penegasan Dan kalimat tanya konfirmasi atau penjernihan Ialah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain Untuk tujuan Mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya Kalimat tanya tersamarkan adalah bentuk kalimat tanya yang mengacu Pada bermacam maksud dengan kalimat tanya tersamarkan Penanya dapat menyampaikan berbagai tujuan Seperti memohon, meminta, menyindir, membiarkan, mengajak, menegaskan, menyetujui, mengunggah, melarang, menyuruh, dan lain sebagainya Kalimat tanya biasanya kalimat yang dipergunakan Dirumuskan dengan 5W plus 1H Ciri-ciri kalimat tanya Penggunaan kata tanya yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain Penggunaan kata bukan atau tidak Penggunaan klitika, kah pada predikat SP PS Penggunaan intonasi naik pada suka kata akhir Contoh kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi Apa benar barang-barang ini milikmu? Apakah tas ini milikmu? Benar kan akan terjadi hujan lebat di Jakarta? Kata tanya yang 5W plus 1H Apa yang menyebabkan kebakaran ini terjadi? Dari mana asal api dalam kebakaran ini? Siapa yang pertama kali melihat kejadian ini? Mengapa pemadam kebakaran terlambat datang? Bagaimana upaya warga menyelamatkan barang-barang dari kebakaran ini? Terima kasih kerana menonton!